masih setia di channel berfisik.com kita lanjutkan lembar tugas ketiga ya, fisik dasar satu di ITB topiknya masih gerak rotasi, gerak menggelinding keseimbangan dan elastisitas gambar 2 menunjukkan sebuah cakram homogen yang dapat terputar berkelilingi titik pusat seperti kalau diputar cakram tersebut memiliki jari-jarinya 2 cm, masa 20 gram dan mula-mula berada dalam kondisi diam, pada waktu tes menangat 0 dua buah gaya yang diberikan sehat yang mesial di tepi cakram seperti pada gambar sehingga cakramnya memiliki kecepatan sudutnya 2.0 radian per sekon yang berlawanan arah dengan jarak jam-jam pada T nya 1,25 detik jika besar gaya F1 adalah 0,1 newton berapa besar gaya F2 oke, nah situasi ini kita terapkan dinamika rotasi benda tegar oke, jawab nah, dinamika rotasi dinamika rotasi benda tegar ya nah, karena ini murni gerak rotasi saja berarti tidak ada gerak traslasi ya berarti kita terapkan sigma torsi ya I dikali alpha ya oke kemudian torsi yang menyebabkan dia berputarnya ada dua ada F2 dan F1 oke karena F2 nya berlawanan jarak jam arahnya berarti dia positif F2 dikali R ya porosnya kan di pusat berarti R minus F1 dikali R sama dengan inensia dikali alpha atau R nya saya keluarin R F2 min F1 sama dengan I alpha atau F2 nya sama dengan F1 ditambah I alpha dibagi R seperti itu ya kalau kan yang dicarinya adalah F2 ya nah, sedangkan alpha nya dapat dari mana alpha itu kan perubahan sudut kecepatan sudut per perubahan waktu ya sedangkan momen inersianya apa nah momen inersianya adalah si cakram si cakram di diputarnya di poros berarti setengah MR kuadrat ya berarti kita dapatkan F2 nya adalah F1 ditambah setengah MR kuadrat oke dikali delta omega per delta T ya dibagi R nah, seperti itu berarti R nya ada yang coret satu ya ini nah, ini coret satu ya berarti F1 nya berapa? 0,1 ditambah setengah MR R itu kan omega nya awalnya diam berarti omega per T nya juga awalnya diam 0 ya dari 1,25 berarti T ya oke nah, seperti itu R nya udah ini R nya udah nggak ada 0,1 tambah MR omega per 2 T ya F2 nya jadi teman-teman tinggal masukin angkanya tambah M nya M nya 20 gram 20 kali semangat minus 3 ya dikali R R nya mana? R nya 2 cm 2 kali semangat minus 2 dikali omega omega nya 250 nah, dibagi 2 T 2 kali T T nya 1,25 nah, setelah dihitung-hitung ya silahkan cek sendiri teman-teman hitung sendiri ya F2 nya adalah 0,14 Newton seperti itu ya itu saja yang dapat saya sampaikan semoga membantu untuk persiapan UAS nya ya dan jangan lupa bagi teman-teman program semester 2 sudah dibuka ya jadi teman-teman yang mau join semester 1 nya gratis ya asal teman-teman join di semester 2 programnya yaudah berarti saya kasih kontaknya ya adminnya 0857 2200 9181 Kak Santi ya Kak Santi silahkan kontak teman-teman sampai jumpa